Halo salam sejahtera semua, selamat datang bertemu kembali dalam channel ini untuk kupasan berita hiburan terkini. Hari ini apa yang saya ingin kongsikan kepada anda adalah berita yang dipetik daripada satu sumber berkaitan dengan SAMSUL. Sebelum saya teruskan perkongsian berita ini, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel ini supaya anda tidak akan ketinggalan berita yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa. Nah saudara dan saudari semua, perkongsian pengarah SAMSUL YUSUF yang memuat naik foto anak perempuannya yaitu SUMAYA yang dilihat menitiskan air mata meraih perhatian netizen. Pepar foto SUMAYA itu dipercayai dirakam semasa SAMSUL membuat panggilan video bersama anak perempuannya itu. Ayah garang sebab sayang kata SAMSUL menerusi Instagram. Gelang tangan emas difoto jadi bualan netizen pula apabila namun lain pula yang menjadi perhatian apabila netizen memerhati gelang pada tangan wanita yang memegang SUMAYA dalam gambar berkenaan. Menerusi aplikasi TikTok, foto tersebut dimuat naik semula dan ramai memberikan pendapat yaitu merupakan tangan pelakon Putri Sara, Liana. Justru itu juga rata-ratanya mengeluarkan rasa gembira melihat tubungan SAMSUL dan Sara kini lebih baik berbanding sebelum ini yang asik bergadu. Tadi tinggal Putri Sara buat live sah-sah itu memegang gelang dia. Masa buat live tadi Putri Sara ada kata nak hubungi ayah SAMSUL biar marah Saikul dan Sumaya sebab nakal sangat. Permulaan hubungan yang lebih baik lagipun dia orang dalam edah lagikan selama 3 bulan. Antara komin netizen yang turut dikongsikan adalah daripada netizen. Yaitu tadi Putri Sara ada kata dalam live-nya adik Sumaya dan abangnya Saikul notis sangat so Putri Sara kul ayah marah depa balik bawah katanya. Metizen anggap itu gelang tangan Putri Sara dan pada 14 Jun lalu, SAMSUL YUSUF melepaskan talak di hadapan Hakim Sari, Akmaluddin Ilyas secara tertutup di mahkamah rendah secara wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Susulan itu mahkamah memerhatikan Putri Sara menjalani tempoh edah selama 3 bulan dan mendaftarkan penceraian mereka. Untuk rekod, SAMSUL dan juga Putri Sara ini mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014 dan hasil perkawinan itu mereka dikurniakan dua cahaya mata yaitu Saikul Islam dan juga Sumaya yang masing-masing berumur 6 tahun dan juga 4 tahun. Kemudian termatangga pasangan itu berlarutan selepas SAMSUL melepaskan cerai terhadap Putri Sara pada 18 April lalu selepas aktis berkenaan menfailkan pormonan bercerai secara baik pada pertengahan Januari 2023. Pertiga, apabila SAMSUL telah membuat satu kenyataan bahwa dia sudah bernikah Sa secara Sa dengan Ira Khaza di Thailand yang disaksikan oleh pelakon veteran itu yaitu Bapak kepada Ira itu sendiri yaitu Khaza. Tindakan itu dibuat selepas SAMSUL menindakan dia sudah mendirikan rumah tangga dengan aktis juga yaitu Ira Khaza di Thailand. Jadi saudara dan saudari semua itu sahaja berita terkini yang saya dapat kongsikan kepada anda. Semua, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel ini. Tekan butang lonceng notifikasi supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita yang dikongsikan dari semasa ke semasa hanya dalam channel ini. Dan kepada anda yang belum subscribe channel ini, anda boleh subscribe channel ini sekarang supaya anda tidak akan ketinggalan berita dan juga tenda, sokongan dan tulang belakang channel ini. Saya mendoakan semoga anda juga sentiasa diberikan kesihatan dan dimurahkan rezeki anda ya. Jadi itu saja untuk hari ini semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita-berita sensasi yang saya akan kongsikan kepada anda semua dari semasa. Kesempatan hanya dalam channel berita Malaysia Kini TV ini yang akan berkongsi berita-berita terkini. Jadi itu saja untuk hari ini semoga kita berjumpa lagi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!